Polisi mengamankan dua pelaku pemcurian kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mereka adalah Agus Hermawan, 38, yang merupakan warga CWD, Kabupaten Bandung, dan Hendri Irawan, 38, warga Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Kedua orang ini ditangkap saat kepolisian sektor Sukatani sedang berpatroli di wilayah desa Sukatani pada 1 Juli 2023. Saat didekati, kedua orang ini bergegas kabur menggunakan sepeda motor. Setelah dilakukan pengejaran dan diinterogasi, ternyata sepeda motor yang digunakan merupakan hasil curian, ucap Wakapolres Purwakarta, Kompol Ahmad Mega, saat konferensi pers di Mapolres Purwakarta, Kamis, 3 Agustus 2023, Mega menyampaikan, Agus berperan sebagai eksekutor saat mencuri sepeda motor. Sedangkan Hendri berperan mengawasi keadaan, targetnya ini sepeda motor yang memang tidak terawasi oleh pemiliknya, seperti yang sedang terparkir di toko, halaman rumah, atau di mana saja yang memang dalam keadaan sepi. Kedua orang ini telah menjalankan aksinya sebanyak 10 kali, Ujar Mega, barang bukti yang diamankan pihak kepolisian berupa 1 unit sepeda motor, 2 STNK sepeda motor, kunci T, dan kunci liter, Mega mengatakan, berdasarkan perkembangan pemeriksaan, pihaknya juga telah menetap 2 orang lain sebagai tersangka. Kedua tersangka itu adalah penada hasil curian sepeda motor. Saat ini kedua orang itu masuk daftar pencarian orang, DPO, Ujarnya, kedua pelaku yang berhasil ditangkap dijerat dengan pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan. Kedua orang pelaku curanmor itu terancam hukuman penjara-penjara paling lama 7 tahun, kata Mega. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!